Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat penyayang kucing di seluruh dunia sehari ini kakak sudah berada di lokasi dimana rumah barunya Nilam itu berada karena Nilam itu tidak mau kembali ke tempat rumah yang dulu yang sempat kakak bikin tidak tahu kenapa alasannya karena memang ada getaran gempaci anjur kemarin apakah bagaimana nanti kita kakak akan coba mentransit ya bukan kakak bisa atau pandai tapi mencoba mengartikan saja sahabat apakah alasannya bagaimana kan kita tidak tahu nah sekarang kakak sudah berada nih hampir dekat banget lokasinya sahabat nah ini dia sahabat penyayang kucing seluruhnya rumah barunya Nilam bersama anak-anaknya 4 ekor kalau dilihat setintas banyak rumputannya semak lukar dan bebatuan tetapi ada lubang kecil di dalamnya sudah kakak bikin sediakan rupa karena permintaannya itu yang natural sama sekali kalau kita lihat lewat dia akan ketemu bahwa disini ada kehidupan sahabat kita lihat ke dalamnya anaknya lagi ngapain karena Nilamnya tidak ada nanti coba kakak panggil dari sini ya sahabat kita lihat dulu ke dalamnya seperti apa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia Nilamnya datang sahabat halo Nilam ini kakak sudah datang kakak bawa makanan kebetulan tadi ada seseorang yang baik kasih makanan kakak bawa buat kamu ya makan dulu ya selamat menikmati selamat menikmati 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 sepertinya lagi santai lagi nyaman dan menyusui anak-anaknya menikmati secara lucu kalau ini apa namanya kayaknya harus mandi nih sahabat mereka lucu-lucu banget dan aku juga merasa seneng ya bisa ketemu nilang anak-anaknya berkumpul menyusui dia lebih nyinter sama aku selamat menikmati baik sahabat penyang ucing seluruh dunia seperti halnya sahabat penyang ucing lihat nilam itu habis minum air karena menghaus ya terus anak-anak juga sempat tadi diajari minum gitu alhamdulillah dia dalam keadaan baik tidak kurang tidak lebih ini patah ekor ada semua nilamnya juga sehat hanya saja nilam itu sahabat tidak mau tinggal di rumah yang dulu karena katanya nilam anaknya nilam itu saat ini sudah mulai merangkak berjalan dan harus menginjakan bumi katanya tanah nah artinya nilam ingin apa namanya naluri hewaninya itu jangan sampai tumpul sahabat nilam mengajari bagaimana mengandusnya makanan yang perlu dimakan dan gak bagaimana menginjakan kakinya bagaimana dia bermain di tempat yang aman apa enggak bagaimana mengasah kukunya yang tumbuh ya sahabat digunain buat apa dan dan sebagainya semua itu nilam melakukan di areal yang memang natural natural dan memang ya seorang apa namanya hewan yang hidup di alam bebas seperti ini sahabat nah jadi ya sebelum kakak nanti suatu saat apa namanya keadaan rezeki dan kakak bisa apa namanya menempatkan tempat yang layak buat nilam sehingga nilam itu tidak berada di tempat yang terkurung gitu kan nilam kan kucing yang independen ya sahabat bebas kemana-mana gak mungkin kakak kurung hanya di kandang tersebut gitu insyaallah nanti mudah-mudahan Allah meriduhi ya sahabat bisa terwujud berhubung sahabat apa namanya waktu sudah sore ya kakak mau pulang karena memang sudah asar juga belum saat asar nih sahabat kita mau pulang jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat semua ya apa sikap dan tingkat kakak mohon maaf lahir dan batin karena memang manusia itu hubungannya hamdul minangas baru hamdul minang wah sahabat jika kita punya salah dan bertobat sama Allah yang mualah akan saat kita mengampuni dosa kita dan mengampuni dan rasa kita bertobat tetapi jika kita punya salah sama orang dan kita belum meminta maaf sama orang maka itu akan sulit sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam penyayang kucing seluruh dunia selamat menikmati